Ini salah satunya di setiap Razia Patu Jaya yang dikelar oleh polisi, selalu saja ada pengendara motor yang sudah salah, tapi tetap saja ngelak. Ini definisi yang salah yang ngotot ya. Ini salah satunya ada ibu-ibu nggak pakai helm saat di-stop polisi di Lampu Merah, Krogol, Jakarta, Barat. Tidak pakai helm, ibu yang membonceng anak yang ini dicegat polisi dan terjaring Razia Patu Jaya. Meskipun jelas melanggar, tapi ibu ini masih saja mengelak. Mau ke sini ibu, tukur ini, aku doang pak, tak mau mana-mana. Nah ibu sebelumnya tahu nggak bu kalau hari itu ada operasi Patu Jaya? Nah sama sekali, kalau saya tahu saya masih pakai helm, bapak. Bukan cuma ibu tadi yang ketangkap melanggar lalu lintas. Pemotor yang berboncengan ini juga ditangkap walaupun berusaha sembunyi di antara kendaraan lain. Lagi-lagi ada aja alasannya. Nggak tahu. Nggak tahu saya pakai helm, bapak. Dari Tangerang, bapak Jakarta. Pelanggarannya apa aja, pak? Tiga. Di apa tuh? LAT sama nggak pakai helm. Walaupun banyak pengendara motor yang melanggar lalu lintas, tapi polisi tidak menerapkan sanksi tilang dan hanya memberikan teguran. Bahkan pengendara motor yang nggak pakai helm juga dihadiahi helm oleh polisi. Sedang melaksanakan kegiatan operasi Patu Jaya 2024, yang mana akan dilaksanakan selama 14 hari, dari tanggal 15 sampai 28 Juli 2024. Adapun kegiatan ini, kami lebih memprioritaskan, mengedepankan kegiatan preemptive, preventive, edukatif. Di Seleman, Yogyakarta, sejumlah pemotor kabur putar arah menghindari operasi pekat Progo yang digelar polantas Polres Seleman. Pemotor yang kabur, rata-rata nggak pakai helm, dan sadar mengendari motor tanpa membawa surat lengkap. Walau banyak yang kabur, tapi ada 225 pemotor yang terjaring razia dan diberikan sanksi tilang. Jayadi dan Wahyu Diono melaporkan dari Jakarta dan Seleman, daerah istimewa Yogyakarta. Selamat menikmati.